Masuk Selamat pagi Selamat pagi guys Kembali lagi di Youtubenya Run Speak Basketball Pagi ini Saya mau siap-siap Mau pergi sparring guys Jadi persiapan apa aja yang perlu saya bawa Ini dia Ini combat Terus Habis itu Kaos kaki Kaos kaki Dari Aza Sudah Tas Dan sepatu masih di luar Hari ini Kita sparring lawan Amartah Hantu Sama jangan lupa bawa dompet Habis ini kita beli sarapan juga Sarapan apa biasanya Kita lihat nanti di bawah ya Dah Let's go Jangan lupa Ikutin saya terus Ini saya mau turun Mau beli sarapan Oke Bye Ya guys Kita beli makanannya naik motor Kesayangan saya Ini Motor jadul Tapi Gak jadul-jadul banget Ya Begitulah Kita keluarin dulu ya guys Terlihat kecil Kalau saya bawa motornya guys Kita Panasin dulu Karena biasanya suka Bogop Oh Langsung nyala Ini motor Honda CB Tapi Bukan CB asli Karena kalau beli CB yang ori Mahal Oke guys Saya mau beli sarapan dulu ya Oke Kita sudah sampai tempatnya Kita mau beli Bubur Ibu Bubur Kayak dipisah ya Iya Kayak biasanya Menambah usus Ini hampir setiap hari Saya Beli Apa namanya Bubur disini Bubur terenak Oke Kita sudah dapat buburnya Sekarang mau balik ke MES Buat makan dulu Oke Oke guys Saya sudah selesai sarapan Sekarang mau berangkat Kita lanjutin obrolnya Di dalam Mobil Halo Kembali lagi di Vlog Kita pagi ini Bersama saya Eko Agung Prabowo Biasa dipanggil Agung Saya salah satu Pemainnya Ranspik Basketball Posisinya apa guys Posisinya Power forward Awal mula Saya main basket Itu Kelas 2 SMP Baru mengenal basket Itu pun iseng-iseng Di Di Blitar Blitar Di SM saya Saya asalnya dari Blitar Berawal dari iseng Jadi Saya dulu main Sepak bola Nah Ekstra kulikuler Jadi Sekolah saya itu Dekat sama Stadion Buat Latihan sepak bola Setelah saya latihan Bola Diajaklah sama teman-teman saya Buat Lihat Nonton Latihan Basket Di sekolah Setelah nonton Selang beberapa hari Itu ditawarin Mau ikut Latihan basket Nggak Awalnya Sempet Nggak mau Soalnya Apa ya Udah Passion main bola Kayak gitu Akhirnya mau Latihan Basket Nah itu Kelas 2 SMP Waktu aku kelas 2 itu Sempet ditawarin Ke tim Yang sebelum Aku Di runs ini Kalau main Pro Hitungannya Naik pro ya Itu dari Tahun 2019 Kalau main Di BL Baru tahun ini Hitungannya Rookie Jadi Sukanya Main di IBL Ya ini kan Liga Tertinggi di Indonesia Pasti semua orang Kalau misalnya Main basket Semua pengen Main Di liga ini Pertama Naik IBL Main di IBL ya Di tim Run sini Waktu itu Kita Lagi Di bubble Lawan NS Itu Saya ngerasa Lagi Ya Lagi Enak lah Lagi top top Ya Bukan sih Bukan top top Lagi Ya bisa dikatakan On fire lah Dampet feel Nembak enak Nah Pas Itu Sebelum Halftime kali ya Sebelum halftime Saya mengalami Cendera Angkel Hampir Hampir 2 bulan Saya penguatan Jadi Sebulan pertama itu Sempet Ngerasa Ah Pesimis gitu Udah Penguatan setiap hari Tapi Progresnya Lambat Tinggi 1.98 Bisa dikatakan Begitu Bisa nembak Jadi gini Kenapa Saya bisa Nembak 3 point Ya Lumayan lah Big man bisa Nembak 3 point Jadi Waktu Saya Di tim Sebelumnya Itu Pertama kali Saya masuk Ada pengurus Tapi yang Dulunya itu Dia Pemain Pemainnya CLS juga Tapi CLS yang dulu-dulu banget Yaitu shooter Namanya Ko Xiong Xiong Beliau Yang melatih saya Dari Pertama kali Masuk CLS Dan Yang melatih saya Nembak 3 point Setiap hari Setiap Ada waktu Kosong Itu sama dia Harus Disuruh latihan Shooting Pagi Siang Malam Sebagai anak rantau Kesibukan saya Selain main basket Kalau saya lagi Nganggur Main motor Si Main-main motor Tadi udah diliatin kan Motor saya Tapi lo sebelumnya main motor Iya Saya di Blitar Dari Ini Dari SD Suka otak-atik motor Cidera aman Cidera Udah aman Enggak Udah aman Jadi kesiapannya Seperti yang Sebelum-sebelumnya Basic saya kan Apa ya Center yang bisa Nembak lah Kayak gitu Jadi saya harus Latihan 3 point lagi Biar nanti Di Playoff Bisa ngasih yang terbaik Buat runs Yah Aminnya sih Bisa juara Target pribadi lo apa Target pribadi Semua Main basket Pasti kalau misalnya Udah di profesional Pengennya Main Di timnas Itu target saya Oke guys Itu tadi Cerita-cerita sedikit Dari saya Ini kita mau Nyampe lapangan Ikutin terus Kegiatan saya Selanjutnya Sparring melawan Amrta Hang Tua Oke guys Sekarang kita udah Sampai di Home courtnya Amrta Hang Tua Sekarang Jauh banget Kita di Bawah tol Sekarang kita Mau masuk Saya udah Selesaikan di baju Ini Mau masan Tapping Dipasangin sama Dokter Panggi Fisioterapi andalan Ranspik Basketball Kami Pogos One 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 Oh Oh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!